Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di video kali ini kita akan sedikit review setobok lubi ya seperti ini di samping kiri ada tulisan lubi dvb t201 ya apa klik kelebihannya untuk setobok ini dan sekarang ini harganya tetap naik terus ya untuk STP merk ini Oke sebelum ke tutorialnya jangan lupa subscribe dan like dan komen di bawah ya dan jangan ke mana-mana dulu simak terus video dari kami Oke langsung saja kita buka namanya unitnya ya kita membeli dapat apa saja yaitu dapat remote juga kabel RCA juga baterai remote juga unit-unitnya ya atau unitnya kita buka terlebih dahulu tampilannya seperti ini ya teman-teman ini mudah-mudahan sinyalnya sangat bekas sekali Oke untuk penyambungan kita pasang terlebih dahulu untuk baterainya seperti ini Oke kita review terlebih dahulu ya ini berbahan besi ya ini besi sangat kokoh sekali ini juga ini ada RCA output ini HDMI ini juga antena in ini juga sudah ada antena out juga terdapat dua USB ya seperti ini di depan ada di belakang juga ada ya juga panduan-panduan juga kartu baransi kita kita tidak usah sebutkan satu persatu mungkin teman-teman sudah tahu juga STB ini dilengkapi ini ya Herley warning system ya merupakan chip yang terdapat di dalam produk yang sebagai peringatan akan bencana bencana alam ya ini kalau kita aktifkan ini sudah ada peringatan bencana alam untuk EWS ya tapi hanya ada satu syarat kita masukkan kode pos masing-masing atau wilayah masing-masing oke langsung kita coba untuk pemasangan awal ini di kuning di kuning merah di merah seperti biasa atau ini bisa untuk HDMI yang punya solohan HDMI JTV nya kemudian jangan lupa antena ya seperti ini kita coba tancapan terlebih dahulu dan ini sudah tampil ya tampilan awal saat kita beli setup box lubi ada tampilan seperti ini oke kemudian tuh settingnya ya seperti ini kita hanya memasukkan kode pos ya kode pos kita masukkan di wilayah masing-masing seperti ini ini untuk daya antena ya ini kalau diaktifkan pencarian ini ada sumber listriknya ya disaran lima volant untuk men-supply booster atas ya ini fungsinya daya antena kemudian setelah itu kita pilih pencarian saluran ya pencarian saluran ketik oke nah itu saja untuk memprogramnya kita tunggu sampai selesai semoga dapat channel banyak ya kita tunggu sampai 100% selamat menikmati 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 Seperti ini Kita arahkan D23 untuk Jawa Timur Seperti ini Ini sudah Keluar sinyal untuk D23 Kita mulai tekan OK Tidak keluar lagi Sinyalnya sangat sulit Untuk di frekuensi 490 Nah ini sudah Keluar ya AN Kita kembali lagi Sekarang 31 channel Untuk daerah sini Sudah lengkap Untuk channelnya Ini HN TV Band HN Sinyalnya Jelek Harus kita scan manual Untuk Anti-Fi TV Band Kalau News Ini Gampang disini ya Seperti ini Keluar 31 channel Keluar 31 channel Seperti ini Oke sekian dari saya Semoga video-video kami Bermanfaat Jangan lupa Subscribe dan like Dan komen di bawah ya Agar tetap Mengikuti video-video kami Yang terbaru Terima kasih dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!